Hai semua ketemu lagi di channel Masak Lendo Pospita Sari Di video kali ini aku bikin kue tradisional nih bun Cara buatnya mudah dan hanya menggunakan beberapa bahan aja Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai Langkah yang pertama aku kukus dulu pisangnya Disini aku menggunakan pisang uli sebanyak 5 buah Ditambah dengan kelapa parut yang dikerik kulitnya Lalu ini kita kukus selama 15 menit atau sampai matang Selanjutnya aku sudah siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci dengan bersih dan direndam selama 1 jam Tambahkan dengan 1 sendok teh garam dan 400 ml santan Tambahkan dengan pasta pandan secukupnya Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Kemudian kita masak sampai santannya menyusut Nah seperti ini ya bun ya santannya sudah menyusut Bisa langsung kita angkat dan langsung kita kukus Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Langsung aja kita masukkan ketannya Ini dikukus kurang lebih 15 menit atau sampai ketannya matang Nah ini ketannya sudah matang ya bun Sebelum diangkat ketannya kita aduk dulu Selanjutnya siapkan 1 lembar daun pisang Lalu oles dengan sedikit minyak Biar nanti ketannya gak lengket Dan biar daun pisangnya ini gak mudah sobek setelah dicuci dengan bersih dan ditiriskan Daun pisangnya bisa dijemur atau digarang di atas kompor Ini kita ambil ketan secukupnya lalu kita tekan-tekan dan diratakan Beri isian pisang yang sudah kita kukus sebelumnya Kemudian ini kita tutup dan rekatkan sambil ditekan-tekan dan dipadatkan Selanjutnya ini kita gulung ya bun ya Dan kita sematkan menggunakan tusuk gigi Biar lebih rapi ini ujungnya aku gunting Lakukan hal yang sama sampai ketannya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah bun ketan pisangnya sudah jadi Bisa langsung dimakan atau kalau mau lebih wangi aroma daun pisangnya keluar Bisa dikukus seperti aku ini kurang lebih 15 menit aja Gak perlu lama-lama karena semuanya sudah matang Nah ini bun bisa langsung kita angkat dan ditiriskan dulu ya Tunggu sampai ketannya dingin biar nanti ketannya gak lengket saat dipotong Sekarang kita mau lihat dalamnya Ini hasilnya ketannya padat gak lembek dan gak keras juga Rasanya ini enak banget Legit banget bun Karena rasanya yang enak dan cara buat yang juga mudah Bahannya ekonomis ini bisa dijadikan sebagai ide jualan nih bun Kebetulan sebentar lagi ramadhan ini bisa dijadikan sebagai ide jualan takjil atau sajian lebaran Nah untuk kelapa yang tadi sudah kita kukus ini bisa ditambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir Lalu diaduk sampai rata Boleh juga ditambahkan dengan sejumput garam ya bun Kalau untuk jualan atau isian snack box bisa kita kemas dengan menggunakan mica seperti ini Atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian Tinggal tambahkan dengan stiker ucapan terima kasih atau nama toko kalian biar lebih mewah dan menarik Gimana bun gampangkan cara buatnya Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya Oke bun sampai disini dulu ya videoku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Biar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya